Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapatkan penghargaan Excellent Digital Transformation di Ajang Indonesia Awards 2022. Penghargaan ini diberikan atas transformasi digital yang dikembangkan Pemprov Jawa Barat. Penghargaan Excellent Digital Transformation Indonesia Awards 2022 berhasil diraih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam kesempatan ini dirinya diwakilkan oleh Ferry Sofwan Arief selaku asisten administrasi umum sekretariat daerah Jawa Barat. Ferry mengungkapkan transformasi digital yang dikembangkan Pemprov Jawa Barat memang sangat memudahkan masyarakat khususnya dalam membayar pajak kendaraan. Ini adalah transformasi digital yang sudah dikembangkan di Jawa Barat khususnya dalam kaitan peningkatan pendapatan daerah. Karena kami menggarap atau menonjolkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan digitalisasi untuk masyarakat khususnya yang kami sebut SAMBARA atau SAMSAT Mobile Jawa Barat. Kaitannya adalah memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan artinya dalam kaitan peningkatan pendapatan Jawa Barat juga semakin mudah. Dengan adanya transformasi digital ini, masyarakat Jawa Barat diharapkan lebih mudah membayar pajak. Sementara pemerintah juga lebih mudah dalam memeriksa dan melakukan pengawasan. Sehingga hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Indonesia Award 2022 mengusung tema pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi. Award diberikan kepada para pemimpin nasional dan daerah hingga lembaga pemerintah maupun non-pemerintah atas dedikasinya membangun negeri. Dari Jakarta, Aya Nufus, Dimas Winardi, AY News melaporkan.